Terima kasih. Kami bertanya-tanya, mengapa harus selama ini ya Allah, mengapa tidak lebih cepat agar semua lekas berlalu, supaya kami yang hidup tidak terlalu lama mengharu biru. Tapi, waktu adalah rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Waktu adalah relatif, begitulah kata orang-orang yang arif. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang, sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang. Dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan, namun kami pun mendapatkan banyak pelajaran dan menerima kearifan. Tentang hidup Eril yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat, tapi setelah dicermati, ternyata kehidupannya sangat padat, penuh manfaat. 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar, Namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, Tapi tentang tiap hal nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi, karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya Untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati, Kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali. Bukankah Eril lahir di New York yang berada jauh di seberang, Mengapa tidak jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang? Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup bagi kami Untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbaring ini Berada di air berhari-hari masih utuh, lagi sempurna. Itulah salah satu keyakinan kami bukti adanya mu'zizat yang akhirnya Alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat Tanda kekuasaan Allah sang pemberi berkat, pelajaran bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat Kematian Eril merupakan kehilangan yang sangat telak, juga pengalaman yang sungguh dahsyat Dalam momentum waktu yang nyaris sejajar, kami merasakan kehilangan yang paling besar Tapi seketika itu juga kami merasa dilimpahi kasih yang akbar Terakhir kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya Bahkan dalam pulangnya masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua Terima kasih Atas segala cinta doa yang dipanjatkan untuk Ananda Eril Almarhum Semoga Allah membalas berlipat-lipat kebaikan Anda semuanya Medcom.id, a part of Media Group Network